Setelah hampir sepekan beredar informasi di berbagai grup WhatsApp, informasi tentang ancaman denda 50 juta dikonfirmasi oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Timur, Budi Novian. Beliau mengatakan bahwa sebelum denda diberikan, akan ada dua kali surat peringatan terlebih dahulu. Lebih lengkap dijelaskan bahwa dasar hukum dalam pemberlakuan sanksi ini mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 2007 tentang pengendalian penyakit demam berdarah dengge pasal 21 ayat 1 yang berbunyi. Barang siapa yang tempat tinggalnya ditemukan jentik nyamuk Aids Aigipti atau jentik nyamuk Aids Albopictus dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 50 juta rupiah atau kurungan paling lama 2 bulan. Selanjutnya Budi menyebut bahwa pemberlakuan perda tersebut menyasar warga, tempat usaha, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, hingga rumah sakit.